Saudara isu soal siapa yang akan menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono semakin terang. Presiden Joko Widodo melalui surat yang dikirim ke DPR menyodorkan nama Tunggal yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto. Anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono menyatakan DPR telah menerima surat presiden soal calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudho Margono yang akan pensiun pada November 2024. Maksud kami yaitu yang akan pensiun pada November 2023. Dalam surat itu hanya ada nama Jenderal TNI Agus Subianto yang dipilih presiden. Menurut Dev, pilihan presiden adalah pilihan yang tepat terutama dalam menggalakan reformasi di tubuh TNI. Tugas tanggung jawab beliau sangat tinggi, sangat besar, dan juga hal-hal yang dihadapan kita ke depan seperti pesta demokrasi yang akan kita jalankan, lalu juga proses pergantian pemerintahan ke depannya, ini merupakan tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan yang sangat luar biasa. Dan itu yang kami nilai, kami lihat bahwa itu ada di Pak Agus, maka itu ada pilihan yang tepat dan yang terbaik untuk terus melanjutkan regenerasi dalam tubuh TNI ke depan.